Xiaocai Jishang Shenzhou Xiaocai Jishang Shenzhou bisa memberkati kita dengan keselamatan dan dijauhkan dari bencana, selamat dan kesejahtera. Biasanya bila seseorang menghadapi halangan besar dalam hidupnya, harus melafalkan lebih banyak Xiaocai Jishang Shenzhou, sebaiknya dilafalkan 49 kali setiap hari. Secara garis besar, biasanya seseorang ketika umurnya bertepatan dengan angka 3, 6, dan 9, itu adalah halangan dalam hidup. Contohnya, 19 tahun, 29, 33, 39, 49, 59, 66, 73, 84, 89, dan lainnya. Semua halangan ini adalah halangan berdasarkan umur yang sesungguhnya. Selain itu, ketika menjalani tahun kelahiran Xiao, maka Anda akan sangat mudah mengalami ketidaklancaran. Tentu saja ini kembali lagi pada masing-masing orang, tidak bisa disamakan. Tetapi, jika sedang menjalani umur-umur di atas, tetap harus benar-benar berhati-hati. Jika dalam kehidupan nyata, menghadapi banyak permasalahan seperti ingin menghindari perkara hukum, kehilangan uang dan ingin mendapatnya kembali, pertengkaran, denda, sakit mendadak, dan lainnya, bisa melafalkan parita Xiaocai Jisang Senchou. Pada zaman periode akhir Dharma, terjadi banyak bencana alam dan malapetaka. Jika memang memungkinkan, seharusnya melafalkan parita Xiaocai Jisang Senchou setiap hari, untuk memberkati diri dengan keselamatan di dalam dan di luar rumah. Saat diperlukan, bisa melafalkan sebanyak 21 kali, 27 kali, atau 49 kali setiap hari. Boleh dilafalkan pagi, siang, dan malam hari. Untuk informasi lebih lengkap, silakan membaca buku Vo Xue Chang Si Kai Si Ji Jing, jilid 1, tanya jawab seputar Dharma No. 139, serta mengikuti wejangan master yang terbaru sebagai referensi.